Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo memimpin upacara Hari Peringatan Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala beserta istri, Ibu Negara Iryana Jokowi, kemudian juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Homo Hajir Effendi, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Negara Sahabat, dan Ratusan Pelajar. Bertindak sebagai komandan upacara adalah Kombes Poldover Kristian, sementara berlaku sebagai perpira upacara adalah Kepala Staff Garnison Tetap 1 Jakarta, Brigjenteni Safruddin. Dalam unggahannya di akun Instagram Presiden, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Pancasila telah menjadi benteng bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman atau serbuan dari ideologi-ideologi lain. Maka menjadi tugas bangsa Indonesia untuk selalu mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Selepas rangkaian upacara, Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ibu Negara Iryana beserta Ibu Mufida Yusuf Kala mengunjungi sumur Lubang Buaya. Setelah itu keempatnya beramatamah dengan keluarga pahlawan revolusi dan mendengarkan persembahan lagu-lagu perjuangan oleh Awu Badi. Bersyukur ya dengan Pancasila ini kita bisa bersatu.